Assalamualaikum sobat tani sobat online semula selamat siang ya gimana kabarnya semoga sihat selalu oke di siang ini hari Sabtu 20 April 2024 yang mana ini sudah masuk kalau nggak salah bener ya 18 AST seperti yang anda lihat pertumbuhannya sudah kayaknya sudah satu meteran ini sobat Alhamdulillah pertumbuhannya pesat masif dan daunnya ijuruyuruyo bahkan sebagian kelihatan mengkilap nah ini menandakan bahwa tanaman sehat walafiat kalau bisa dibilang ya bahagia lah Alhamdulillah ya ya mau tanya-tanya Sob bisa cat di kolom komentar ya ya mau subscribe ya mulai silahkan ini Super Salmon jadi sama Mas Marsono kalau nggak hari ini ya kemarin ya kita semprot pakai Andromedia karena ya mitigasi kutu kebul nah kayak gini ya Sob nih ciri-ciri keriting ya semoga aja masih bisa sembuh jadi sebagian sudah disulami sama Mas Marsono jadi kurang lebih di lima puluhan ya sudah disulami lima puluhan yang bermasalah dalam arti yang keriting semoga nggak nambah amin ya ini yang belum di tali ya jadi ya jadi kita kemarin kita siapkan di ruas ketujuh untuk persiapan pembungaannya pembungaan atau untuk ruas ketujuh kita siapkan untuk pembuahnya eh ya untuk wisata-wisata untuk pembuahnya ini sulaman ya agak sedikit layu-layu jadi sama Mas Marsono masih proses nali di 18 AST jadi prediksi ini nanti masuk di dua puluhan keatas lah baru kita lakukan yang namanya polinasi ya lihat bunga petinanya kalau bunga petinanya sudah keluar di ruas ketujuh ke atas baru kita lakukan polinasi tujuan di ruas agak ke atas biar buahnya bisa besarnya optimal dan tingkat kemanisannya bisa optimal juga ini perlu penalian jadi lumayan cepat perkembangannya piponnya sudah sampai sambungan ya gila ya apa rambatannya butuh satu lagi jadi kemarin kita model cabang nih sama Mas Marsono di cabang nah ternyata rambatannya masih satu kurang satu lagi Iya biar rapi nanti ngiring kanan semoga ini masih trail ya semoga ini nanti bisa menjadi buah dobel yang optimal ukurannya dan besarnya maksimal Iya ditinggal sehari aja rambatannya sudah sudah kayak gini jadi pertumbuhannya itu di lima senti sampai 10 cm bahkan lebih jadi luar biasa cepat 18 HST nanti di 20 HST kita tambahin lagi ya kocor ketiga yang mana pemajunya di nanti di 20 HST itu sudah masuk mendekati fase generatif jadi nanti kita bisa tambahkan KNO3 sama MKP juga jadi untuk mendorong pengeluaran bunga biar optimal bunganya banyak dan yang jelas targetnya dengan semakin banyaknya bunga baik itu jantan atau betina potensi keberhasilan untuk polinasi atau outputnya dari proses polinasi bisa banyak ya setelahnya keberhasilannya tinggi itu dan batangnya Alhamdulillah sudah lumayan kokoh intinya nutrisi kalsium sama kaliumnya sudah bisa masuk nah ini daunnya icu-icu dan besar-besar jadi bisa dibilang sangat menyenangkan ini ini seperti di tanaman sebelumnya ya jadi kayak gini juga cuma kendala kami itu ketika masuk fase generatif itu jadi banyak yang kritik so waktu itu loh ya semoga ini nanti enggak ya setelah kita antisipasi pakai furadan sama fermentasi trikoderma semoga aman kayaknya sementara itu yang bisa saya sampaikan ya sobat tani sobat online semua terkait perkembangan melon di ngerow pening edupak untuk greenhouse yang ketiga yang kita tanam adalah super salmon atau melon madu atau honeydew honeydew lompoknya honeydew atau melon madu yang warnanya oranye menyenangkan dilihat itu menarik dan rasanya kransi atau renyah sekali lagi yang mau tanya-tanya bisa cek di kolom komentar yang mau like yang mau subscribe silahkan terima kasih atas suatunya sobat tani sobat online semua Oh ya untuk greenhouse nft yang tengah Alhamdulillah sudah tutup ya dalam artian sudah saya tutup jadi untuk videonya saya enggak update harian jadi ketika ada momen-momen aja akan saya update jadi sudah closing Alhamdulillah Terima kasih sekali lagi atas doanya sobat-sobat tani sobat online semua yang telah menonton channel saya ya terima kasih sampai ke titik panen ya Alhamdulillah Oke terima kasih sekali lagi sobat tani sobat online semua atas waktunya sekali lagi jangan lupa like ya mau subscribe ya mau komen silahkan Selamat siang salam sehat selalu dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh